Universitas Andalasunan, bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi, Pusat Wok, Fakultas Sukungan, dan Lembaga Transpansi Internasional mengadakan seminar di konvensional jahsa 26 September 2017. Mengusung tema pemberantasan korupsi dan perluasan integritas melalui pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan, acara tersebut sukses digelar dengan memutang Kepala Birohumas KPK, Febri Diansah. Dalam pemaparannya, Febri Diansah mengatakan, dalam tugas pencegahan korupsi, KPK menggunakan tiga pilar, sebab KPK tidak bisa berdiri sendiri. Ketiga pilar tersebut yaitu swasta, pemerintah, dan masyarakat. Menurutnya, tidak jarang pihak swasta mempengaruhi pengambil kebijakan, sehingga ada yang tergoda dan ada yang tidak tergoda. Di akhir acara, Rektor Unan Tafdu Husni menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU sebagai langkah awal untuk membangun dan menjaga integritas penyelenggaraan dan pelayanan pabrik. Rizka Desrius Vita, Nafirat Nadewita melaporkan untuk berita Andalas.